Usianya boleh saja senja, namun tenaganya yang tersisa masih koko untuk menopang hidupnya sehari-hari. Seakan tak mau jadi beban anak dan cucu, Komariah, nenek berusia 82 tahun asal desa Cikondang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat ini, sukses merintis usaha camilan tradisional berbahan dasar singkong. Bersama warga lanjut usia lainnya, Komariah mengembangkan usaha cengkelannya yang namakan keripik enyek. Selain menjadi mata pencaharian sendiri, usaha ini pun menjadi lapangan pekerjaan khusus bagi para lansia di desanya. Setiap harinya terdapat sekitar 8 orang lansia yang bekerja di tempat ini. Rata-rata mereka berusia 70 hingga 80 tahun. Keripik enyek itu dari apa itu? Dari Singkom. Khas Cianjur rumah? Ya. Campur apa lagi itu singkong ya Bu? Campur bumbu aja, bawang. Udah lama ibu? Udah, dari tahun 2010. Dalam sepekan, para lansia ini mampu memproduksi sebanyak muah kuintal singkong yang dijadikan keripik enyek. Penjualannya pun kini sudah merambah keluar daerah seperti Jakarta, Bekasi, dan kota besar lainnya. Untuk satu bungkus keripik enyek ini dibanderol dengan harga 10.000 rupiah. Bagi pecinta camilan, garing dan gurih rasanya tentunya pas untuk menikmati keripik tradisional satu ini.